Alright guys, back with me game semoga paham Nah di video kali ini gue akan ngasih tau temen-temen semua Segala hal tentang Star Candy nih guys Oke, jadi Star Candy ini Kalau misalnya temen-temen kumpulin banyak-banyak Kesempatan temen-temen untuk nukerin Pendan dan kartu tuh lebih pasti nih guys Nah, untuk mendapatkan Star Candy Ada beberapa cara nih guys Nah, pertama temen-temen bisa buka Star Candy Cube Dari sini temen-temen bisa ngedapatin Star Candy Jadi hasilnya adalah variasi Dan kedua temen-temen juga bisa lewat Family nih guys Nah, Family Cube level 10 pastinya akan memberikan Star Candy yang lebih banyak dibandingkan level 9 dan level 8 nih guys Ketiga temen-temen bisa ngedapatin dari Family Raid Nah, selain itu temen-temen juga bisa mendapatkan Star Candy Dari temen-temen menjual kartu yang bergambar Star Candy nih guys Nah, ini contohnya nih Temen-temen jual Star Candy 30 Star Candy 50, Star Candy yang ini Setelah temen-temen jual Temen-temen bisa ngedapatin Star Candy-nya nih guys Temen-temen jangan upgrade kartu bergambar Star Candy ke dalam kartu temen-temen Kalau misalnya buat upgrade-an ya nggak bisa ya temen-temen ya Jadinya nggak dapet nih guys Nah, kita lihat ada beberapa material yang belum gue jual Di sini bisa kita jual nih guys Nah, ini ada 50 Star Candy lagi 50 Star Candy lagi 50 Star Candy lagi nih guys Ini ada kostium game Apa nih? Gue juga nggak tau ya Ini mungkin event yang dulu Kita turun ke bawah lagi Kita cari lagi kartu Star Candy-nya nih guys Nah, sudah nggak ada kartu Star Candy lagi Jadi langsung kita jual aja Ada 17 guys 17 x 5 Ada 500 lagi Wow, lumayan Kita aktifkan aja Kita jual semua nih guys Nah, setelah kita jual Kita akan ngedapetin dari inbox nih guys Di inbox kita ambil semua aja Ambil currency ya guys Nah, yuk Opahan menjual Star Candy Card Nah, dari hasil penjualan Star Candy Card Kita bisa ngedapetin Star Candy nih guys Nah, dapet 1.100 Star Candy Hasil dari penjualan yang tadi nih guys Nah, hasilnya resell Star Candy Hadiah resell Star Candy ya guys ya Oke Jadi total Star Candy gue sekarang 93.722 nih guys Nah, target gue adalah Ngejar kostum game untuk Si Gaia nih guys Soalnya nggak mungkin juga Kita mendapatkan Legendary Gaia sekaligus kostumnya Karena total untuk mendapatin 2 item itu 150 dan 140 Jadi 290.000 nih guys Disini sih Kalau misalnya temen-temen udah punya Evo Gaia Beli Legendary-nya juga boleh Karena Legendary Gaia kan Bebayar juga nih guys Tapi saran gue sih Kalau misalnya temen-temen bisa Ngedapetin gaya kostum gamenya Lebih baik temen-temen Langsung kejar gaya kostum gamenya nih guys Alright ya guys ya Untuk yang spesial Gon kostum game Legendary Gon dan Evo Gon Temen-temen boleh skip Karena ini juga Nggak berapa jago nih guys Sedangkan untuk Evo Moon Legendary Evo Asia Ini saran gue sih Daripada temen-temen Ngebuang Star Candy Sebaiknya temen-temen Mendingan simpen aja Star Candy-nya Untuk event selanjutnya nih guys Oke Jadi kita lihat disini Bagian base-nya Ada beberapa kartu ya guys ya Ada Evo Shauli Evo Zid Calawan Aileen Dakren Nicole Nah ini Dakren Nicole sih temen-temen Skip aja Kalau Eileen temen-temen Kepingin Diamond Rush Ini kartu yang wajib Buat Diamond Rush Jadi gue cukup merekomendasikan Eileen juga nih guys Kalau misalnya temen-temen Belum punya Eileen nih guys Ini cukup bagus sih Untuk TTL Jadi kalau misalnya temen-temen Masih kepingin Ngambil Evo Zid 55.000 Star Candy Cukup Cukup gue rekomendasi sih guys Mengingat ini juga cukup murah ya 55.000 Star Candy doang nih guys 55.000 Star Candy itu Artinya Sekitar Ya kurang lebih 10.000an ya guys ya 10.000 Ya 12.000 13.000 Diamond Temen-temen udah bisa Ngedapetin 55.000 Star Candy nih guys Jadi gue cukup Merekomendasikan Kalau untuk Pendan Untuk Pendan Apalagi yang versi Biasa ya guys ya Saran gue sih Mendingan temen-temen Skip semua Yang kayak gini Amor Fatih Spy Trap Elephant Kalau misalnya temen-temen Nggak butuh-butuh banget nih guys Untuk kalau status Gem plus 8 Saran gue sih Kalau misalnya temen-temen Udah veteran banget ya guys ya Udah nggak tau lagi Mau ngambil mana Star Candy juga ada 200.000 Kostum game ada Legendary Gaia ada Ya temen-temen Aju hampir Gue pencet nih yang ini Yang ini temen-temen Boleh kejar Plus 8 Lumayan juga sih guys Ya nggak ngebantu banyak sih guys Karena Kalau memang boncos Boncos aja Walaupun plus 8 Plus 10 Juga boncos Boncos aja nih guys Tapi saran utama gue sih Kalau misalnya temen-temen Nggak dapet hadiah utamanya Kayak legendary Gaia Gaia kostum Atau lain-lain lah Kira-kira seperti itu Sebaiknya sih temen-temen Simpen Star Candy temen-temen Yang sedikit Untuk Event Star Candy berikutnya Cuman kalau misalnya temen-temen sabar ya 4 bulan lagi Atau 3 bulan lagi nih guys Karena cukup lama sih Cuman Ngasih kepastian Temen-temen Langsung bisa nukerin Atau langsung bisa dapet ya guys ya Dan sini kita bisa lihat juga Ada pendan-pendan ya guys ya Dark Titanium A South Helmet Worth it Tapi harganya Nggak ngotak 100.000 100.000 itu artinya adalah Kita 100.000 Kita rata-ratain aja ya 100.000 bagi 4 Itu total 25.000 Diamond loh guys Untuk mendapatin Titanium A South Helmet Jadi saran gue adalah Temen-temen Jangan Tukerin ke pendan nih guys Karena Nggak worth it Banget nih guys Kayak soalnya Kalau misalnya temen-temen Mau mendapatkan Dark Titanium A South Helmet Mendingan temen-temen Kejar Pada saat Angkor Dark nih guys Nah Pada saat Angkor Dark Temen-temen tuh Bisa Ngedapetin Titanium A South Helmet Itu sekurang-kurangnya Separah-parahnya Temen-temen Apes nih guys Temen-temen bisa dapet Sekitar 15.000 Atau 17.000 lah Itu Seapes-apesnya Tapi rata-rata Sekitar 8.000 7.000 Sampai 10.000 Udah bisa dapet Dark Titanium A South Helmet Jadi Rugi banget 25.000 Masa iya Ya mendingan Temen-temen Star Candy-nya tuker ke kartu nih guys Lebih Lebih worth it lah Istilah kata seperti itu Kecuali temen-temen Udah ada semuanya Dan temen-temen Kepingin dapet tambahan Titanium A South Helmet Dan temen-temen juga Nggak tau Star Candy-nya mau diapain Nah ya Hajar aja lah Buat ganti-ganti UA Boleh juga Nah kira-kira Seperti itu Disini ada yang menarik nih guys Ada defense efek berbahaya Honor Strike 35.000 Temen-temen bisa tuker Dengan 60.000 Star Candy Menurut gue sih ini cukup worth it Karena kemarin itu Gue baru beli Harganya mahal 55.000 Dapetnya cuma 30% efek Berbahaya defense nih guys Nah ini sangat Berguna sekali ya Misalnya temen-temen Ketemu lawan Yang bawa Scarecrow Atau Temen-temen ketemu Kimun Atau temen-temen ketemu Kostum gaya Temen-temen bisa counter Kostum gaya Rose-nya Apa namanya Skill-skill kostumnya itu Dengan defense efek berbahaya nih guys Nah Kalau misalnya temen-temen Nggak kepingin Defense efek berbahaya Pakai tinju DPG Temen-temen punya Ya Lebih bagus Tinju DPG 65% loh guys Yang versi Dark-nya nih guys Oke lah ya guys ya Jadi langsungnya kita Coba kejar Diamond 16630 Kita lihat Bisa nggak sih Mendapatkan kostum Gaya nih guys Soalnya gue kepingin Dapetin kostumnya dulu Nah Gayanya sih belum ada Disini guys Gayanya Tapi yang penting kita Amankan dulu Kostumnya nih guys Nah Oke ya kita coba ya guys ya Kita lihat Bisa nggak nih guys Alright Kita ambil Mega Jackpot yang 10 dulu Sampai Sampai 16.000 lah ya guys ya Semoga aja Dapet bagus Ada 2500 Star Candy muncul tadi ya guys ya Sayangnya Nggak Nggak memungkinkan nih guys 100 Star Candy Nah rata-rata tuh Kalau yang 10 tuh Dapetnya 70 100 Kira-kira seperti itu guys Dan banyak sampah-sampah Pastinya nih guys 70 Star Candy lagi Diamond 10 Premium Car Pack Ampun Premium Car Pack lagi Ya ampun Nih jelek-jelek semua nih guys Wah nyesel juga nih guys Main yang 10 ya guys ya Emerald Cube Jaminan Car Pack 10.000 Gold 70 Star Candy 70 Star Candy lagi Nah 10.000 Gold Oke 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 Bentar bentar Nah ada satu lagi Temen-temen bisa ngedapetin Star Candy nih guys Nah temen-temen Kan ikut lagi event Star Candy nih Duit ada 180M Goldnya nih guys Nah temen-temen bisa tuker Goldnya dengan Star Candy Caranya gimana? Caranya gampang banget Jadi temen-temen tinggal Ke tempat barang Terus ke bagian Eh ke tempat barang Temen-temen tinggal ke bagian Card Item Temen-temen pilih ke Pendan Temen-temen beli 40.000 Item Gacha Temen-temen bisa beli yang ini Atau temen-temen beli Card nih guys Nah saran gue sih temen-temen Kalau misalnya punya auto clicker Temen-temen pake auto clicker aja Membeli card pack 10 Nah ini temen-temen pencetin aja Nah ini Memang agak lama sih guys Untuk yang card pack ya guys ya Soalnya yang card pack itu Mendapatkan kuncinya itu Lebih sedikit nih guys Tapi bisa ngedapetin kunci nih guys Nah ini dia Bentar 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 Sorry sorry Kita silang dulu Kita balik dulu Dan disini Milis Drawing Pendan Plus 10 nih guys Nah mulai dapet ya temen-temen ya Jadi kita balik lagi ke sini Kalau misalnya Ini gue kasih contoh aja ya guys ya Jadi gue ambil yang Normal item Gacha Aja nih guys Yang untuk Petinya nih guys Peti yang 40.000 Sebetulnya rugi sih 40.000 itu Mahal banget ya guys ya Yang Paling worth it itu Kalau nggak salah sih Yang kartu nih guys Yang kartu 10.000 nih guys Jadi Nggak ngebuang banyak gold lah Istilah kata seperti itu guys Dan kita lihat Kita pencet beberapa kali dulu ya Supaya Sampai mentok aja Nah kalau misalnya Nggak pake auto clicker sih Tangannya pegel Terus udah gitu Bisa ngerusak Mouse juga nih Lama-lama nih guys Kalau misalnya temen-temen Main di HP Pastinya Pake tangan ya temen-temen Nah tangannya bisa pegel guys Kiri kanan Kiri kanan Kiri kanan Tapi ini salah satu cara Untuk ngedapetin Atau menukar gold Dengan star candy nih guys Soalnya Mubajir juga Gold banyak-banyak itu Nggak penting guys Yang penting star candy Star candy nya Kalau misalnya Event sekarang belum ada yang bagus Belum ada yang tertarik Temen-temen Boleh Untuk nyimpen Buat event star candy Kedepannya nih guys 3 bulan Atau 4 bulan lagi Kira-kira seperti itu Kita ambil contoh aja Seperti ini Dan kita lihat Sudah 16 kunci nih guys Kita langsung aja Tuh Dapetnya gold lagi Ampun dah Aduh 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 Kita gas Yang 50 mega jackpot Aja deh guys Let's go 500 star candy Kita lihat Bisa nggak mendapatkan 150 ribu nih guys Kita Inceran utamanya adalah Kostum gaya Pastinya nih guys Kalau misalnya Yang biasa-biasanya Nggak lah Kostum aja lah Kita gas lah ya guys ya Oke Kita coba lihat 500 star candy 500 star candy lagi 50 diamond 300 star candy Ada sobek angel Semoga aja Gue bisa ngedapetin Sobek angel Gue berharap Disini juga Dapet sobek angel juga ya guys ya Karena nih Akun gratisan nih guys Gue Gue nggak berminat Untuk Bebayar di akun ini guys Soalnya Udah cukup lah Satu akun utama aja ya guys ya 500 star candy 300 star candy 70 ribu gold Star candy juga 500 star candy Kita Usahakan Dengan 17 ribu ya Tadi diamond gua 16 ribu 16 ribu ya Untuk mendapatkan Ini ya guys ya 150 ribu nih guys 150 ribu Sekarang posisi 93 ribu nih Wow Harusnya sih bisa ya guys ya 50 ribu gold 70 ribu gold Aduh 3 ribu dong 3 ribu star candy dong 300 star candy doang Buset dah Nah kita cek keadaan dulu ya Sampai 10 ribu Sisa 10 ribu diamond Baru kita balik lagi ke depan nih guys Oke kita coba lihat 50 ribu gold Legendary cube 70 ribu gold Ampun Dapetnya gold terus 500 star candy Tadi 10 ribu star candy Sebelah kanan Sebelah kanan muncul lagi Astaga Ya ampun Ampun dah 300 star candy Diamond cube Oke Oke 50 diamond 3 ribunya di tengah Giliran gue pindah nih guys Kita coba tes ya guys ya Kita ambil tengah terus ya guys ya 300 star candy Kita coba Nah Aduh Kok jelek-jelek Yang di tengah Yang di tengah udah habis kali ya Yang bagus-bagusnya tuh Udah jelek-jelek semua 500 star candy Bagus 300 star candy 500 star candy Sedikit lagi udah hampir menuju ke 10 ribu diamond nih guys 300 star candy 500 star candy Masih cukup konsistensi 50 diamond Dan 500 star candy Satu kali lagi 50 ribu gold nih guys Oke Kita balik dulu ke depan Tadi abis 6 ribuan ya guys ya Kita coba lihat nih guys Kira-kira Dapet berapa nih 670 diamond cashback 25 ribu 650 nih guys 25 ribu 650 Bagi 6 ribu Kira-kira Satu banding berapa Satu banding empat nih guys Satu banding empat koma ya guys ya Mungkin bisa Satu banding lima Dihitung dari cashbacknya nih guys Tapi enggak lah Satu banding empat Lebih doang sih guys Oke Cukup bagus Jadi Lumayan Udah seratus Hampir seratus Dua puluh ribu Star candy nih guys Kurang tiga puluh ribu Star candy lagi Technically Harusnya bisa dapet Kalaupun Satu banding tiga Udah pasti dapet nih guys Oke Jadi kita langsung 50 mega jackpot aja 300 star candy Diamond cubenya dapet 500 star candy 50 ribu gold 500 star candy 70 diamond 70 diamond 50 diamond lagi 70 ribu gold Wow Ini tengah terus Sampai Sampai kapan ya guys ya Sampai 7 ribu aja deh Kita di tengah Abis itu kita ambil kiri aja nih guys Atau ambil kanan Gue jarang banget Ngambil kanan Nggak tau kenapa ya guys ya Nullify nya ada di sebelah kiri Ternyata guys Nah 500 star candy Sampai 7 ribu ya guys ya Kita akan ambil Kanan full Oke Sudah sampai 7 ribu Sekali lagi nih guys Nah Dapet 50 ribu gold Kita ambil dulu ya Untuk Pundi-pundinya Dapet berapa sih Penasaran 63 ribu 14.900 Dapet cashback 360 lagi nih guys Alright Jadi kita akan Balik lagi ke sini Mega jackpot Kita ambil yang sebelah kanan aja Karena yang sebelah kanan Gue jarang banget Untuk Ngebukanya Dan kita lihat Yang sebelah kanan Untung tadi Udah jelek-jelek aja nih Gue pikir ya guys ya Ternyata Masih dapet 500 500 star candy Itu lumayan ya guys ya Hajar terus Sebelah kanan Habis itu Ambil sebelah kiri Tuh kan giliran Gue pindah Yang Sobek angel nya ada di tengah nih guys Kurang ajar Memang Sengaja nih guys Diamond cube Aduh Kenapa Ampah semua sih 500 star candy Kagak Ada loh Kagak muncul Yang 3000 Atau 1000 Pun gak muncul guys Ini Parah ya guys ya Ini bener-bener Dapet yang paling minim Di antara yang lain nih guys Uh 3000 star candy Tadi 500 star candy 300 star candy 3000 dong Dapet dong Star candy nya Gimana sih 300 star candy lagi 50 diamond cube Star candy 500 500 star candy Teknically sih Harusnya sih Udah dapet ini Untuk Kostumnya ya guys ya Tapi kita kan mau Abisin aja Gak apa-apa ya guys ya Diamond nya kita abisin Supaya kita tuker Dengan star candy Aja nih guys Supaya nanti Buat next event aja nih guys Gak terlalu kosong gitu Star candy nya gitu guys Oke kita lihat Kita save 1000 diamond aja deh 50 Diamond Takutnya nantinya Ada Ada survival nya Gue kagak bisa nih guys Harus nonton iklan dulu Lagi lama Waduh Oke Diamond cube 1400 Posisi diamond gua Harusnya sih Udah dapet ya guys ya Kita lihat 300 star candy 700 star candy 700 star candy 300 star candy Astaga Nullify Unlocked 10.000 star candy Di sebelah kanan Kita lihat ya nih Ngeprank Dan yang terakhir nih guys 50.000 gold doang nih guys Oke kita coba lihat Semoga aja Mencapai 150.000 Harusnya sih udah nyampe ya Tadi dapetnya 500-500 Terus sih guys Kita lihat Semoga aja dapet nih guys Ini lama sekali nih Ambil semua currency nya aja 99 lebih ya guys ya Cukup banyak Dapet 690.000 Cashback diamond Dan 21.400 star candy nih guys Yes Nyampe 155.672 nih guys Nah ini Kartunya gua belum ada Jadi gua akan ambil Ininya dulu nih guys Kostumnya dulu nih guys Kalau misalnya Gak diankor lagi Ya gua kagak paham ya guys ya Jangan salahin nih guys Jadi kita kejar dulu Yang ininya dulu nih Gaya kostum game Soalnya gaya kostum game Nilainya cukup tinggi nih guys Dari sini kita bisa lihat juga ya Kalau misalnya temen-temen bebayar Di sini Mana nih kostum gemnya 19 20 dolar guys 20 dolar 20 dolar itu berapa tuh 300 ribu guys Kostum gamenya doang guys Dan ini kostum game juga Bukan kostum game Abel-abel ya guys ya Ini kostum game yang bagus guys Kejar gaya Gak pake kostum Itu kayak temen-temen Makan bakmi Gak ada daging Dan bakso nya guys Jadi itu tawar gitu loh Cuman bakmi nya doang Mana enak Emangnya kita vegetarian Apa ya Nah oke Langsung aja kita gas ya 150 star candy Kita pastiin dulu Untuk mendapatkan Gaya kostum gemnya nih guys Let's go Selesai kita tukar Mantap Jadi bisa kita Lihat aja Di sini nih guys Di sini Nah Nah kostum gemnya Di sini Loh kok gak ada kostum gemnya Oh salah 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 guys Kita turun ke bawah dulu guys Kita ambil dulu Kita tukar Dari Ininya dulu Nah Kaget gue guys Udah 150 ribu Masa iya kagak muncul Di kostumnya Ya kan Gak lucu juga guys Nah temen-temen Jangan lupa juga nih Diklaim nantinya Udah lewat harinya Mubadzir loh guys Oke Jadi kita sudah dapet ya guys Udah lega Udah tenang Udah aman dan tenteram Kita pilih ke tempat gemnya Dan kita lihat kostumnya nih guys Ada dua nih guys Yang satu yang mamon nih guys Ini gratisan juga Evo mamon kostum gem Tapi gak Gak pernah gue pake kostum gemnya mamon guys Ya siapa juga yang mau pake mamon Zaman sekarang guys Itu dibantai langsung loh Oke guys Jadi begini aja video gue kali ini Buat temen-temen yang suka sama video ini Temen-temen bisa berikan Like Comment Dan share ke seru media sosial temen-temen Sehingga channel ini bisa berkembang Ke arah yang lebih baik lagi nih guys Oh iya disini juga temen-temen bisa ngedapetin ini nih guys Star Candy guys Dari Login harian Gue lupa Dari login harian temen-temen juga bisa dapet nih guys ya Disini ada 500 ribu 1000 star candy nih guys Lumayan Banyak Wow 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 selamat menikmati selamat menikmati